Biasanya dia bergelombol Ada satu ekor aja Dia lagi nyerang tanaman petani Sebagai pengetahuan aja Kita abadiin di channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, baik sahabat Ada jenis surili Kera jenis surili Lumayan agi-agi juga Kalau dekat dia kabur Biasanya dia berkloni Saya baru terlihat satu ekor aja Kera jenis surili Cantik sahabat ya Warna ininya Kerja lagi bang Alhamdulillah nih sahabat ini saya Masih bisa menemui si primata ini Surili ya Ini saya yakin jarang sekali ditemui orang-orang Karena surili ini agak langka juga ya Biasanya dia bergelombol Sahabat ini ada satu ekor aja nih Dia lagi nyerang tanaman petani nih Pisang Alhamdulillah kita bisa jumpa juga Walaupun satu ekor aja Cuman biasanya bergelombol Nanti suatu saat kita Bikin video tentang surili Sahabat Oke ada burung walik ya Sahabat ya Agak jauh juga nih Bukut ini ya Burung walik Wah cantik kali ini sahabat nih Bukut ini ya Terima kasih Oke ada Tukukur walik juga sahabat disini ya Cuman agak jauh Kita cuman pantau-pantau aja ya Mudah-mudahan disini ada sarangnya juga nih Nah disini juga Tukukur biasanya yang warna coklat Oke kita pantau-pantau dulu Mudah-mudahan kita bisa menemuin Salah satu sarang dari burung ini Sahabat nih ya Sertu cipau Atau burung walik ini nih Oke bang terjelas lagi bang Tepin lagi bang Tepin lagi bang Tepin lagi bang Atau burung Jepang Kepala 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 Mata musik 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 saya bisa nemuin burung ke dalam birah lagi nih sahabatnya mudah-mudahan disini ada sarangnya juga nih ya dari tadi kita belum nemuin sarangnya tadi ada burung tepukur walik, ipo dan ini ada kadalat birah nih jangan lupa hati yang lain jam lagi bang nah ini sarang ini nih apa nggak ya semut rang-rang oh masih muda nih ya dari ininya kelihatan tuh dari apa ini apa sih namanya serabut ini nih masih muda belum ada ininya belum ada telurnya ya semut rang-rang udah di dalam lagi wih bang 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 wih nah cacing gede amat nih bang ini bang bang loh bang bang liat bang bang nah ini gila gede banget nih ini cacing ini sahabat nih cacing purba ya kita orang biasa manggil cacing purba nih cuman biasanya cacing ini di ini sahabat di tanaman perasit ya di akar-akarnya tuh yang nempel di pohon lain tuh parasit ya pohon kadaka oke tuh bang liat bang wih gila gede banget nih hahaha cacing sonari namanya sahabat ya kita-kita orang aja ini yang bilang apa cacing ini cacing purba kalau masyarakat sini bilangnya cacing sonari sahabat ya ini bisa lebih jumbo lagi sahabat kurang lebih 1 meter 20 sampai 1 meter setengah kurang lebih segini nih panjangnya sahabat nih ya ini masih kecil sahabat nih masih masih kecil aja udah segede telunjuk saya hahaha gila ini ini berada di bawah mungkin dia mau cari ini lagi tempat tinggal baru ya biasanya dia di akar-akar ini ya tadi pohon apa tadi yang saya bilang bang parasit pohon kadaka ya biasanya di pohon kadaka di akar-akarnya dia memakan akar-akar sama batangnya itu sahabat pohon tanaman parasit itu oke bang perlu jelas lagi bang ini agak langka juga bang kalau kita cari susah nih bang hahaha ya cacing sonari di bawah dulu lagi aja bang nih wih gila oke sahabat nih cacing kayak gini biasa hidup di apa ya namanya hutan-hutan tropis kayak gini sahabat ya biasanya orang tua dulu apa memanfaatkan si cacing ini sebagai obat tipes sahabat ya selain dari cacing kalung cacing ini lebih manjur kata orang tua dulu sahabat ya cacing sonara ini oke ini kurang lebih panjangnya 60 cm atau 70 cm sahabat ya tuh ini bisa maksimalnya 1 meter setengah sahabat hahaha oke alhamdulillah kita bisa menemuin juga kita abadikan disini ya ini tidak untuk dibawa tidak untuk jadiin obat sahabat ya ini kita abadiin biar sahabat semua bisa mengenali bahwa di hutan tuh ada cacing sebesar ini bahkan lebih besar lagi sahabat oke gila gede banget nih oke kita jangan lihat dari jijinya sahabat ya kita lihat dari apa namanya penemuannya kita ini sahabat ya jadi sahabat semua bisa nambah wawasan bahwa ada cacing lebih besar dari cacing umumnya pada umumnya sahabat ya ini masih terbilang masih muda ya masih bisa gede lagi sahabat oke sebagai pengetahuan aja ya oke kita abadiin di channel ini oke sahabat ya udah jelas bang ya jelas bang oke baik sahabat kayaknya video sampai disini ya kita lanjutkan petulangan besok aja sahabat ya alhamdulillah hari ini kita mendapatkan cacing sonari oke cacing purba hahaha oke kita orang aja bilang cacing purba karena cacingnya ukurannya besar nih ini masih anaknya oke sahabat terimakasih sudah menonton video saya untuk kita menghiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kita bang bang tadaa 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 tadaa